Intro Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang rumus beda file Yang pertama kita akan membuat file laporan penjualan barang Nah ini datanya, saya kasih ke bawah Datanya ada 22 Untuk sheetnya saya beri nama Penjualan barang Nah untuk format tanggalnya Seperti biasa kita akan memformat custom Jadi di blok terlebih dahulu Seperti ini Dengan cara tekan ctrl shift pada bawah Klik kanan Format cell Nah kita pilih ke ini custom Kita hapus D nya 2 M nya 3 Y nya 4 Tekan ok atau enter Nah seperti ini Untuk jumlahnya juga sama Kita beri satuan unit Jadi di blok terlebih dahulu Seperti ini Dengan cara tekan ctrl shift pada bawah Klik kanan Klik kanan Format cell Custom Kliknya Kita hapus Dikenti Hashtag Spasi Petik 2 Unit Petik 2 Klik ok Oke, nah seperti ini, berikutnya saya akan menggunakan freeze pen, misalnya disini, contoh freeze pennya, klik di tab view, freeze pen, freeze pen, kemudian kita akan beri tombol filter, Oke, seperti ini, tidak sudah kita simpan, Nah, kita membuat filter baru, misalkan, Seperti ini, Nah, kita simpan di dalam filter tersebut, untuk penamaannya, Seperti ini, Kita simpan, Oke, ini file-nya sudah disimpan, Kita lanjut ke file yang kedua, File kedua, yaitu file laporan data masuk barang, Saya kisah ke bawah, untuk melihat datanya, Datanya ada 22, Untuk nama sheet-nya, saya ganti menjadi, Seperti ini, Kemudian, untuk tanggalnya, Sama, kita akan memformat custom, Jadi, kita block terlebih dahulu, Klik di B4, Lalu tekan Ctrl, Shift pada bawah, Klik kanan, Format cell, Custom, Ini saya hapus, Saya ganti menjadi, D2, M3, Y4, Tekan OK, Atau Enter, Untuk jumlahnya juga sama, Saya akan memberi satuan unit, Jadi, klik di D4, Di D4, Lalu, kita block, Dengan cara, tekan Ctrl, Shift pada bawah, Klik kanan, Format cell, Custom, Generalnya saya hapus, Saya ganti menjadi, Hashtag, Spasi, Petik 2, Unit, Petik 2, Tekan, OK, Atau Enter, Nah, seperti ini, Kemudian, Saya akan memberi fitur di judulnya masing-masing, Seperti nomor, tanggal, Nomor baharang, Dan jumlah, Ini, Tekan di tab home, Ada start and fitur, Kita beri fitur, Kemudian, Saya beri, Freeze Band, Tekan tab view, Freeze Band, Nah, Saya kasih ke bawah, Tuturnya tetap, Saya kasih ke kanan, Untuk nomornya, Dia tetap, Berikutnya, Kita simpan, Nama filenya, Nah, kita ganti saja, Seperti ini, Nah, Ini filenya, Sudah tersimpan, Kita lanjut, File yang ketiga, File ketiga, Yaitu, Tentang, File, Backup, Data, Stock, Kita simpan, Terlebih dahulu, Kita beri nama, Seperti ini, Nah, Ini file, Sudah tersimpan, Di file, Recap data, Stock, Ini ada dua, Sheet, Sheet pertama, Datanya seperti ini, Kita beri nama, Sheet Recap data, Nah, Sheet kedua, Datanya seperti ini, Kita beri, Nama, Sheetnya, Data, Barang, Nah, Untuk, Mendapatkan nama, Data barang, Itu, Ditapatkan dari ini, Data barang, Dia, Di data barang ini, Ada dua huruf, Sedangkan, Di soalnya, Dua huruf, Dua huruf tersebut, Tertak di seberah kiri, Jadi, Kita pakai, Fungsi, Teks, Teks, Entinya, Nah, Quantity in, Itu, Didapat dari, Raporan data masuk barang, Quantity out, Didapat dari, Raporan penjualan, Quantity stock, Didapat dari, Quantity in, Dikurangi, Quantity out, Nah, Untuk, Nama barang, Nah, Kita klik dulu, Di, Data barang, Kita akan membuat, Name, Manager, Jadi, Diblok dari, A5, Sampai, B13, Tab formula, Name, Manager, Kita klik, New, Name-nya adalah ini, Nah, Scope-nya yaitu, Wordbook, Comment-nya adalah, Data barang, Kita klik OK, Tekan close, Kita coba, Nah, Ini muncul, Ring barang, Nah, Kita langsung, Pengejakan soalnya, Sama dengan, VLOOKUP, Kita gabung, Fungsi, TEXT LEFT, TEXT-nya, Itu ini, B5, Jumlah kartu yang diambil, Adalah, 2, Kemudian, Pemisahnya, Diingat, Pakai koma, Dari koma, TPD-nya, Kita panggil aja, Langsung, Ring barang, Kolomnya, Kolomnya, Yaitu kolom kedua, Kita pakai false, Tekan tab saja, Puncul seperti ini, Klik, Yes, Atau tekan enter, Nah, Untuk, Kuantiti in, Kita akan, Memakai, Rumus, Penjumlahan, Tapi, Di sini, Ada, Kiterianya, Yaitu, Remali, Nama barang, Kita pakai nama barang, Jadi, Pakai sumif, Yang ini, Ringnya, Kita buka, Pembelian, Ini, Nah, C4, Sampai, Data yang paling akhir, Yaitu, C25, Dengan cara, Tekan, Ctrl, Shift, Pada bawah, Nah, Kita tidak perlu, Pakai, Tulis, Petik, Petik 2, Kita langsung saja pakai ini, C5, Nah, Summeringnya, Itu yang ini, Jumlah, D4, Sampai data yang paling bawah, Setelah itu, Tekan tab, Nah, Muncul, 13, Kita, Untuk, Quantity, Stocknya, Nah, Seperti ini, Untuk, Quantity, Out, Kita pakai sama, Sumif, Ringnya, Kita buka, File, Penjualan, Ringnya, Itu, Nama barang, Jadi, Nama barang, Mulai dari, C4, Sampai, Data yang paling, Bawah, Kemudian, Kitanya, Kita, Ketik saja, C5, Untuk, Summeringnya, Klik, Di, D4, Lalu, Sampai data yang paling, Bawah, Nah, Tekan tab saja, Oke, 8, Nah, Disini, Saya akan membuat, Format custom, Saya akan tambahkan unit, Di belakangnya, Jadi, Hashtag, Petik 2, Unit, Petik 2, Nah, Tekan OK, Atau Enter, Nah, Disini kita, Blok dulu, Kemudian, Tarik ke bawah, Nah, Ini, Saya, Betulkan dulu, Untuk, Format folder, Tabelnya, Nah, Kemudian, Disini, Saya akan menerapkan, Untuk, Freeze pane nya, Jadi, Semisal, Yang saya tetapkan itu, Nomor, Kode barang, Dan, Nama barang, Jadi, Klik di, D5, Tab, View, Freeze pane, Freeze pane, Nah, Keser ke bawah, Untuk jodohnya tetap, Keser ke kanan, Nama barang nya tetap, Nah, Kita klik, Dua kali, Ini adalah nama file nya, Oke, Sekarang, Kita coba, Close, Untuk nama file nya, Ini pembelian, Nah, Kita klik dua kali, Nah, Ini, Dari sini, Sampai dengan, Sini, Ini adalah, Tempat penyimpanan nya, Jadi, Folder nya, Sedangkan yang ini, Tetap sama, Ini nama, File nya, Ketika kita enter, Dia muncul seperti ini, Atau, Value, Kita buka lagi, Untuk file nya, Pembelian, Kita kembali lagi, Ke recap data, Nah, Aktif, Semisal, Kita akan mengubah data nya, Mari, Di, Tanggal 1, Kita ubah menjadi 7, Otomatis, Di recap nya, Dia berubah, Nah, Jadi, 15, Saya kembali, Kembalikan lagi, Seperti semula, Yaitu, 5, Nah, Dia sama, Begitu pula, Untuk, Quantity out nya, Kita coba, Untuk close, Sekarang, Kita klik, Nah, Quantity out nya, Ini, Dari sini, Sampai dengan, Ini adalah tempat penyimpanan nya, Atau folder nya, Ini adalah nama, File nya, Kita enter, Juga sama, Kita buka lagi, Untuk, Penjualan, Nah, Jadi, Rumus, Saring, Terkait, Antara, Satu, File, Dengan, File yang, Lainnya, Sekarang, Kita, Close dulu, Kita simpan, Berikutnya, Saya akan mengubah, Dari bentuk, RAR, Tapi, Tiga file ini, Tetap, Di dalam, Satu, Folder, Nah, Saya coba ke atas, Terlebih dahulu, Kalian harus download, Aplikasi, Winlar, Nah, Kalau sudah, Di sini, Kalian klik kanan, Ini ada namanya, Add to, Ini, Latihan, ME245, Bagangnya, .lar, Kalian klik saja, Nah, Otomatis, Akan jadi seperti ini, Kita akan, Ikan klik saja, Nah, Dalam foldernya, Seperti ini, Tetap sama, Nah, Sekian, Materi kali ini, Terima kasih, Selamat malam. Terima kasih, . .